Beli olive oil, merek apapun, tergantung tiap bulan yang lagi promo Ngomong nih janji nih, mana? Yang dipegang mana? Gak ada, hampa Si papak dulu juga baik-baikin aku, karena dia suka sama aku Tapi kok kayak ada bulu? Hari itu hari pertama libur yain sekolah yang dimana sebenernya kemarin juga udah liburan sebulan full Masuk sekolah cuma sehari, terus libur lagi Sampai April, berarti notabene Raline itu liburan 2 bulan Nah hari ini aku mau ngambil paspornya, eh paspor? Ngambil rapot, masih kepikiran liburan ya? Karena cuma mau ngambil rapot, jadi aku gak bakalan dandan, cuma skincare-an aja Dan pake gincu, dan enggak afdol kalo enggak ombre-an, ya kan? Bagian dalamnya aku bakalan pake Mars Willow Pretty Me Glossy Look Gel Tint Shade Scarlet Bagian luarnya aku pakein lip bulletnya BLP yang shade Biscotti Terus biar gradasinya lebih halus, aku timpak lagi pake last lip oilnya A.Luna yang shade Allure And I'm good to go Hi, welcome back to my YouTube channel, ketemu lagi dengan aku RIPROMS! Udah lama kayaknya aku gak ngajakin kalian belanja bulanan Gimana kalo misalnya abis ambil rapot, kalian nemenin aku belanja bulanan Sekalian persiapan buat puasa sih, puasa kan sisa 2 atau 3 harian lagi gitu Gak tau sidang isbatnya baru besok Yaudah, tontonin terus sampe abis Udah nyampe di sekolah Yain sekarang mau ngambil rapot dulu, ntar baru lanjut belanja bulanan By the way, rambutku liat deh Udah gondrong banget, tapi kribbelnya cakep Mesti dipotong ujung-ujungnya Karena tuh, nih kalo misalnya rambut keriting gak dipotong rambutnya kayak gini nih Out-outan, kusut Udah beres ambil rapot Sekarang mau langsung lanjut belanja bulanan, Alhamdulillah Rapot akademiknya Yain bagus, semuanya improve Terus aku ngantuk dan lapar Aku kemarin nonton drama ya, semalam sih lebih tepatnya Nonton key drama Love to Have You Maraton sampe jam 1, astaga, seru banget Aku juga nonton drama Drama apa? Drama Star Wars Terus? Bagus Udah? Udah Udah Kajian, ngopi dulu Dan yang buka baru Starbucks nih Gak jadi Starbucks Papaku udah mulai ngajak CFC Aku ngajaknya KFC Karena 5 menit lagi buka Jalan kaki dulu lah orang kita biasa 10 ribu langkah Cuman gak ada kopi di situ Ada Aku gak coba kopi Dari Insta Gaya banget Closing-an sebelum puasa Kata papa perugi Harganya sama, soalnya sama dada Gimana ya? Gimana ya? Biru aja Dipisah yang ini buat rumah Ini buat studio Beli si penyerap lembab ini buat di studio banyak banget Soalnya ngaruh banget Biar gak jamuran atapnya Ini lebih enak Ini lebih pedes Ini manis Ini lebih apa? Vegetarian ya? Gak tau Gimana sambal tuh? Ini mungkin ya sambal yang gak vegetarian Biar juga ya? Mungkin paket rasi maksudnya Aneh banget 100 mili 200 ribu 500 mili 80 ribu Mendingan beli ini 2 ya Nggak nyampe 200 ribu Gimana sih? Aneh banget Terus ini ideal for everyday cooking Beli olive oil Merk apapun Tergantung tiap bulan yang lagi promo Sisa sabun tangan Sabun tangan Ini judulnya kita bener-bener belanja bulanan Bulan apa? Bulan Bulan puasa Krazong All I want is krazong Ready to eat nih Apa nih? Coklat ratah Ish, enak banget kayaknya Tapi maaf Tidak, tidak, tidak Seru ya ngeliat-liat Etalase Supermarket Yang gede banget ini Uh, sekarang Si Sogood punya Crispy Chicken Nugget Atau udah lama? Berapa harganya? Oh, lebih murah dikit sih Dari Candler Tapi kok gambarnya kayak jagung gitu Harusnya emang kita tuh Kalau liburan ya Bawa galon yang itu tuh Yang berapa tuh? 5 liter Yang belakangmu Kalau misalnya liburan Liburan kemana? Kalau misalnya staycation Ke Bandung gitu Ini yang kayak gini nih Gak jadi beli buah Karena Gak tau kenapa Aku lebih struck beli buah Itu nyebrang ke depan Ini kan di Lulu Supermarket Nyebrang ke depan Ke arah rasa Buahnya lebih bagus Gak tau kenapa Kayak Udah pasti deh Bagus Belanjanya tuh kan tadi dipisah gitu ya Bayar yang untuk studio sendiri Terus untuk rumah sendiri Karena sekarang kita Alhamdulillahnya ada dua rumah kan nih Ternyata kalau dipisah gitu Bayarnya baru berasa bedanya Jadi agak meringankan gitu ya Kalau belanja studio kan Ya ditanggung oleh perusahaan gitu ya Gak sendiri lagi Terus dari Lulu Pindah ke arah rasa Karena Gak tau kenapa di Lulu itu Aku gak pernah nemu totole Aku butuh totole Dan sekalian beli buah Jadi tetap Balik ke supermarket Kesayangan Aku dan papa Arah rasa Si kecil bonggil Tapi lumayan lengkap gitu Nah Aduh nih Hai Aku sudah di rumah lagi Aku mau ngasih liat kalian sesuatu Tadi aku ke apartemen Yang akhir bulan ini Masa sewanya udah habis Jadi aku nyicil Bawa kulkas dulu Dan ini aku jadiin kulkas Untuk skin careku Dan parfumku Sama papa Sekarang masker-masker Udah terpisah Dari kulkas makanan Terus ini yang aku masuk itu Skin care-skin care yang cair Atau yang teksturnya gel gitu Enak banget Kebayang gak sih Uh dingin Sama parfum-parfum juga Pokoknya yang gampang oksidasi Aku simpen di kulkas Biar teksturnya tuh Tetap aman Balik lagi Sebenernya Ini banyak pro dan kontra Banyak yang bilang Kalau skin care Ataupun parfum itu Gak boleh masuk ke dalam kulkas Karena takut Merusak formula Tekstur dan lain sebagainya Tapi aku ngerasa Beberapa skin care Kalau ditaruh di luar Warnanya aja tuh berubah gitu Karena kan panas banget ya Nah kalau misalnya di kulkas Logika manusia biasa ya Aku ngerasa bahwa Kayaknya teksturnya bisa lebih aman deh Karena kan sejuk gitu ya Aku juga ngatur suhunya tuh Gak yang dingin banget Kalau misalnya kulkas ini tuh Ada level 1 sampai 7 Aku taruh di antara level 3 Atau level 4 Pokoknya ngamanin suhunya Biar gak terlalu beku Tapi juga gak yang ngap gitu lah Nah sekarang aku mau ke studio sebelah Sambil skin care-an Sambil kita ngobrol kali ya Yuk Kemarin ya Studio Napaktana nih Sempet ada jamur Di atas sini Kayak ada bekas Dicat Terus disini juga kemarin Ada jamur disini Sini Tapi udah dibersihin Supaya gak jamuran lagi Aku pakein si Serat air ini Di lemari bawah juga kayaknya Harus aku pakein sih Ini harus diganti tiap bulan Tuh nanti tuh Airnya lembabnya tuh Ke bawah sini Sampai dia penuh sih Harusnya Baru diganti Digantung azah disini Ini tuh baju-baju Untuk aku filming Yah gak bisa Serius nyaman ya Jangan sampe bajunya Yang jamuran Enggak kan ya Kinkeran yuk Asli ditinggal sebulan ya Rumah tuh Gimana ya Kalau gak ada hawa manusia Tuh kayak berubah aja gitu ya Ada aja yang berubah Ada aja masalahnya Gak cuma rumah Tapi kulit juga bermasalah Kemarin kan sebulan liburan tuh Kayak happy banget gitu ya Bulang-bulang Kering kerontang parah Terus Sempet juga ada masalah Sama komedo Dan yang pasti sih Kalau masalahku Itu tuh selalu Warna kulitnya tuh Belang gak rata Ini udah agak mendingan ya Dan yang aku sadar banget Makin kulitnya kering kerontang Makin keriput tuh muncul Kemarin-kemarin aku udah pake Kandungan yang aktif Ibaratnya kalo misalnya Bangun rumah itu kayak Di amplas dulu Terus disemen dulu Terus didiemin dulu Pondasinya biar kuat Abis itu baru Dicat lagi Biar lebih estetik Biar lebih cantik Sekarang nih ya Sekarang saat ini Aku mau Skincarean yang fokusnya Untuk mencerahkan Ngeratain warna kulit Yang belang Dan melembabkan Plus kayaknya aku pengen Skincareannya tuh Gak ribet Sat-sat aja Aku bakalan pake Sea Power seriesnya Scarlett Yang terdiri dari dua produk Yaitu Sea Power Face Mist Sama Sea Power Serum Pertama aku bakalan Spray-spray Sea Power Face Mistnya Scarlett ini Ini tuh ada kandungan THD Asorbet Terus ada Orange and Oil Extract Ada Mugwort Sama Hyaluronic Acid Juga ada Collagen Extract Kemasannya tuh Kayak botol spray Pada umumnya Pas di spray Ini tuh Finish yang nyebar Dengan sempurna Dan wangi Orangenya itu Langsung kecium Nyegerin banget Aromanya tuh Cuma pas di spray doang Keciumnya Tapi pas udah Meresap ke kulit Itu udah gak kecium lagi Aromanya Intinya aromanya tuh Gak ganggu Fungsinya untuk Ngeratain warna kulit Yang belang Terus untuk mencerahkan Pastinya Terus untuk nyamarin Tampilan kerutan garis halus Karena emang bisa Untuk melembabkan Dan pastinya Bikin kulit jadi glowing Berikutnya Lanjut Pake Sea Power Serumnya Scarlett Ini kandungannya Ada THD Asorbat juga Ada 4D Hyaluronic Acid Lactobacillus Chamomile Extract Terus ada Camellia Extract juga Untuk anti-aging Untuk mencerahkan Ngeratain warna kulit Yang belang Teksturnya itu Bisa dibilang Kayak lotion Yang gampang Terserap Terus berasa banget Setelah dipake Ini tuh teksturnya Watery gitu loh Walaupun Dia tipe skincare Yang cepet nyerepnya Tapi kelembabannya tuh Bisa dijaga dengan maksimal Lumayan tahan lama Pas besok paginya Aku ngerasa kulitku Lebih plumpy Lebih lembab Lebih kenyal Dan ini oke banget Buat yang kulitnya kering Ini kalo misalnya Dua-duanya ya Dipake combo Bener-bener bisa bikin kulit Jadi glowing maksimal Plus ini bisa dipake Pagi dan malam hari Tapi balik lagi Namanya skincare ya Cocok-cocokan ya kan Tapi misalnya kalian cocok Sama si power series ini Terus setelahnya dipakein sunscreen Itu bakalan glowing Cerah Pokoknya kayak kulit Yang sehat Plus orang-orang bakalan Nanya Kalian perawatan di klinik mana Nah kalo misalnya kalian cocok Bakalan dapetin look yang kayak gitu Kayak sehat dari dalam Berikutnya langsung aja Ditutup pake ini Scarlet 7x Ceramide Barrier Up Moisturizer Ini ada kandungan 7x Ceramide Yang dimana ini maksudnya tuh 7 jenis Ceramide di dalemnya Terus ada 4D Hyaluronic Acid Acetyl Hexa Peptide 8 Dan Camellia Extract Yang fungsinya untuk Ngejaga kelembapan Memperkuat skin barrier Memperbaiki tekstur kulit Mencerahkan sekaligus Meratakan warna kulit yang belang Nah abis pake Kandungan skincare yang ada Vitamin C nya Ditutup pake Ceramide Itu bakalan bikin kulit tuh Makin glowing Yang aku notice ya Dari produk-produk terbarunya Scarlet ini Si Power Serum ini Gak ada Niacinamide di dalemnya Paling cuma Hyaluronic Acid doang Terus kalo Ceramide Ya Ceramide sama Hyaluronic Acid aja Gak ada Niacinamide Karena kemarin-kemarin Scarlet itu sering Masukin kandungan Niacinamide Di dalam produk skincare-nya Nah aku ngeliat Ini udah gak ada Kandungan Niacinamide lagi nih Ini bagus nih sebenernya Karena tidak semua orang Cocok sama kandungan Niacinamide Ya gak sih Gitu juga sebenernya Sama Hyaluronic Acid Ingrediensnya menurutku Lebih simple sih Gak terlalu banyak Banget gitu Campuran-campurannya Fokusnya tuh Kayak lebih gampang lagi Untuk diperetelin Per-ingrediensnya gitu Bakal ada yang nanya Emang aman buat gabungin Dua kandungan ini Vitamin C Sama Ceramide Ceramide itu Aman untuk digabungin Pemakaiannya Dengan kandungan Hyaluronic Acid Bahkan bisa untuk Salicylic Acid Ini untuk Ceramide ya Bisa untuk Niacinamide Bisa juga untuk Vitamin C Nah intinya sih Untuk penggunaan Oplosan Ingrediensnya Baiknya emang Pilih salah satu gitu Mau pake Vitamin C Nih kayak gini nih Kandungan aktifnya itu Hanya Vitamin C aja Yaudah Vitamin C Sama Ceramide aja Atau misalnya Mau ada Retinol Retinol Sama Ceramide aja gitu Jadi setiap Skincare-an Aku biasanya Tiap malem Misalnya mau pake kandungan aktif Jadi aku fokusnya tuh Hanya satu kandungan aktif aja Terus tutupnya tuh fokus untuk melembabkannya gitu Jadi fokusnya tuh gak lari kemana-mana Seperti malam ini Fokusnya hanya untuk Mencerahkan Meratakan warna kulit belang Dan pasti melembabkan Intinya kalo misalnya kulitnya cerah Itu udah pasti dapet Kandungan untuk melembabkannya Biasanya kayak gitu Dan pastinya penting Kalo misalnya kalian pake kandungan aktif Vitamin C di malam hari Ataupun di siang hari Jangan lupa Untuk siang hari Ataupun pagi hari Wajib banget Di setiap skincare Terakhir pake Sunscreen Gak boleh kelewat Mau di dalam rumah doang Mau keluar rumah Harus banget Gak boleh Kelupaan pake sunscreen Eh by the way Kalo misalnya kalian mau beli Rangkaian produknya Scarlett Kalian bisa ngecek Description box aku aja Aku ngasih link Untuk mempermudah hidup kalian lah Kalo misalnya mau beli Ya udah langsung klik aja Dari link aku oke Aku tuh tadi ya lagi Ngecekin Berita yang lagi viral hari ini A Yang pacaran sama T Kalian tau lah pasti Trending twitter nih Jadi katanya si A ini Maaf Menghamili pacarnya Tahun lalu Terus nikah Terus cerai Jadi pas nikah itu Lagi sedang mengandung 8 bulan kalo gak salah Terus cerai Si ceweknya Go public Setelah anaknya lahir Well Pelajaran yang bisa dipetik adalah Ini serem sih Tapi emang yang namanya Omongan itu Gak bisa dipegang Janji-janji manis itu Tidak bisa dipegang Jadi buat pelajaran Memang Baiknya kita Hati-hati Karena yang udah terjadi Terjadilah ya kan Si artis T Ini katanya gak tau Kalo Si pacarnya itu nikah Karena katanya Dari gochip yang beredar Yang aku baca ini Jadi pas nikah Si A sama si N ini Pas T nya lagi tur luar kota gitu kan Wow Jadi sebenernya mempermainkan itu Si A Terus si T Korbannya sama si bayi Yang gak tau apa-apa ini Wah Realistisnya adalah Janji tuh emang gak bisa dipegang Ngomong nih janji nih Weow Mana yang dipegang Mana Gak ada Gak ada Hampa udara Ngomong hari ini Besok bisa Berubah Balik lagi yang namanya orang Kalo misalnya suka sama kita Pasti baik gitu Setiap orang yang baik Setiap cowok ya Yang baik sama kita Itu pasti ada maunya Tidak memungkiri Si papak dulu juga baik-baikin aku Karena dia suka sama aku gitu Tapi balik lagi Jangan mau rugi Pelajaran yang bisa dipetik adalah Jangan mau rugi Dalam hal apapun Apalagi dalam percintaan Karena ujung-ujungnya Kalo pacaran itu ya Kalo gak putus Ya nikah Kalo belum sampe Tahap udah berdiri Di pelaminan ya Omongan tuh gak bisa dipegang Jadi Jangan mau rugi Well Videonya harus disudahi Semoga kalian suka Sama video hari ini Bebek Kok kayak ada bulu Masuk kesini Semoga kalian suka Dan enjoy nontonnya Udah lama aku gak bikin video Belanja bulanan Sambil ngajakin kalian Mitaiman Skincare-an Sambil ngobrol Ya kan Makasih banyak buat kalian Yang udah nonton video ini Dari awal Sampai abis It means a lot for me Jangan lupa buat tinggalin sejak Dengan klik likes Dan subscribe Channel youtube aku Udah Terus jangan lupa juga Untuk aktifin Bel notifikasi kalian Supaya kalian jadi Channelmate Squad aku Yang pertama tau Kalo misalnya ada video baru Yang di upload Di channel youtube ini Once again Thank you guys For watching And also next time Bye